Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan belajar tentang integrasi numerik Nah, dalam integrasi numerik ini akan ada 3 yang kita bahas Yang pertama adalah aturan trapezium Yang kedua adalah aturan Simpson 1 per 3 Dan yang terakhir adalah aturan Simpson 3 per 8 Nah, untuk video kali ini kita hanya akan membahas aturan trapezium saja Nah, di integrasi numerik ini akan berhubungan dengan interpolasi lagrang Nah, kalau kalian belum lihat video interpolasi lagrang Boleh lihat di video yang sebelumnya Nah, apa sih integrasi numerik itu? Nah, integrasi itu kita sudah familiar ya Di kalkulus kita melakukan integrasi Juga di mata kuliah-mata kuliah yang lain Nanti akan banyak kita melakukan integrasi Jadi, integrasi itu sudah familiar ya Nah, biasanya yang kita lakukan integrasi di kalkulus Maupun di mata kuliah yang lain Itu adalah fungsi yang bentuknya adalah fungsi polinomial Dia mudah diintegralkan Misalkan, integral x kuadrat terhadap x Maka hasilnya adalah 1 per 3 x pangkat 3 plus c Nah, itu mudah kita lakukan integrasi Namun, tidak semua fungsi itu mudah kita lakukan integrasi Nah, kalau tidak mudah dilakukan integrasi Maka, cara integrasi yang sudah kita pelajari di kalkulus Itu tidak bisa kita gunakan Maka kita lakukan menggunakan metode numerik Sehingga kita namakan integrasi numerik Nah, jadi integrasi numerik ini menjawab pertanyaan Kalau kita menemukan suatu fungsi Yang tidak mudah kita lakukan integrasi secara analitik Atau fungsi yang tersedia itu adalah Berupa data diskret Sehingga kita tidak bisa langsung menggunakan Integrasi secara analitik Maka kita gunakan integrasi numerik Nah, kalau fungsi yang diberikan berupa data diskret Itu maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya seperti ini Yang kita punya datanya itu hanyalah nilai Misalkan x0 dan fx0 x1, fx1, x2, fx2, dan seterusnya Sampai xn, fxn Itu yang diketahui Lalu kita diminta untuk melakukan integrasi Nah, otomatis kalau secara analitik itu tidak bisa Maka kita dekati dengan integrasi numerik Nah, caranya bagaimana? Berarti kita bisa menggunakan Karena ini diketahui adalah titik datanya Maka kita bisa melakukan interpolasi Misalkan kita lakukan interpolasi polinomial Hasilnya berarti nanti kita mendapatkan suatu fungsi Setelah dapat fungsi Karena ini fungsinya adalah fungsi polinomial nanti Maka kita bisa melakukan integrasi secara analitik Tadi misalkan hasil interpolasinya adalah x pangkat 3 plus 2x plus x plus 1 Misalkan Berarti kan kita mudah untuk melakukan integrasi secara analitik Jadi untuk cara yang pertama Titik datanya ini diinterpolasi polinomial Lalu kita lakukan integral biasa Nah, yang kedua adalah Kita membagi interval dari x0 sampai xn Itu menjadi beberapa subinterval Nah, lalu kita lakukan integrasi pada tiap interval Misalkan ini kita bagi 1, 2, 3, 4, 5 Menjadi 5 Berarti kita punya 5 subinterval Nah, yang kita hitung hanya tiap 1 interval itu Misalkan dari x0 sampai x1 Lalu kita cari hasil integral dari x1 ke x2 Dan seterusnya Nah, karena kita sudah dapat integral tiap interval Selanjutnya kita mendapatkan hasil integral keseluruhannya itu Berarti kita menjumlahkan hasil integral pada tiap interval Untuk mendapatkan ini total integralnya Nah, itu ilustrasinya Nah, kita melakukan integral secara numerik Atau menghampiri nilai yang sesungguhnya Misalkan yang ini Kita sudah melakukan interpolasi polinomial Lalu kita mengintegrasi secara analitik Meskipun menggunakan cara analitik untuk menghasilkan integralnya Tetapi langkah sebelumnya kita adalah melakukan interpolasi Hasilnya pun masih hampiran Jadi, nilai integrasi yang kita dapatkan nanti Juga masih berupa hampiran Otomatis akan menimbulkan suatu error Nah, tetapi kalau kita memilih suatu teknik atau strategi yang tepat Maka, nilai integral yang akan kita peroleh dengan cara numerik ini Akurasinya itu bisa sesuai dengan yang kita tentukan Misalkan nilai errornya yang sudah kita sepakati adalah 4 digit 0 di belakang kumang Nah, itu bisa kita dekati Nah, integrasi numerik ini juga bisa dilakukan Untuk fungsi yang kalau menggunakan integrasi analitik itu sulit Maka, kita bisa menggunakan integrasi numerik Nah, fungsi yang sulit diintegrasi secara analitik itu Lalu kita bagaimanakan Nah, berarti kita menghitung nilai secara diskret Dari X0 sampai Xn Sehingga masalah yang kita hadapi itu dapat Kita integrasi dengan fungsi diskret Nah, sekarang kita masuk ke aturan trapezium Nah, aturan trapezium ini Kita peroleh dari fungsi Polinomial pangkat 1 Atau kita hanya menggunakan 2 titik data Misalkan X0 dan X1 X1 dan X2 dan seterusnya Nah, ini ilustrasi fungsi diskretnya Kalau titik-titiknya kita hubungkan Nanti garisnya akan menjadi seperti ini Nah, selanjutnya Tadi dikatakan bahwa fungsi polinomialnya adalah pangkat 1 Atau melibatkan 2 data Berarti seperti ini Yang ini saja Kita ambil misalkan dari X0 sampai X1 Nah, ini membentuk Kita anggap sebagai trapezoidal gitu ya Nah, berarti kita akan mencari nilai integral Dari X0 sampai X1 Di mana jarak dari X0 ke X1 itu adalah H Atau selisihnya ya H berarti adalah X1 dikurangi X0 Nah, selanjutnya kita akan cari integral untuk X0 sampai X1 saja dulu Nah, berarti kita memiliki X0 dan X1 Menggunakan fungsi polinomial pangkat 1 Di mana dia akan menghubungkan Fx0 dan Fx1 garisnya Nah, kemudian kita ingat interpolasi lagrang derajat 1 Itu adalah seperti ini Fx itu dihampiri dengan Fx0 dikali X min X1 per X0 min X1 Ditambah Fx1 dikali X min X0 dibagi X1 min X0 Nah, selanjutnya kita integralkan nih Dari X0 sampai X1 Maka kedua ruas kita integralkan dari X0 sampai X1 Kita punya ini Nah, selanjutnya tadi kita tahu bahwa H itu adalah X1 min X0 Maka kalau kita bertemu dengan X1 min X0 Akan kita ubah ke H Nah, kita terakhir memiliki persamaan seperti ini Berarti ini ada nilai X1 min X0 Berarti ini adalah H Kita ganti dengan H Lalu yang ini X0 min X1 Berarti adalah negatif H Sehingga persamaan yang menjadi seperti ini Nah, penyebutnya sama-sama H Sehingga kita keluarkan seper H-nya Berarti kita punya yang ini adalah 1 per negatif H Dikali Fx0 dikali X min X1 Ditambah seper H kali Fx1 dikali X min X0 Nah, di sini Dua suku ini sama-sama memiliki 1 per H Maka 1 per H kita faktorkan Kita punya ini 1 per H dikali negatif Fx0 kali X min X1 Ditambah Fx1 dikali X min X0 Nah, seper H ini kan suatu konstanta Sehingga bisa kita keluarkan dari integral Berarti kita punya seper H integral dari X0 sampai X1 Dari ini terhadap X Nah, selanjutnya Kita kalikan yang ada di dalam integral ini Berarti negatif Fx0 kita kalikan ke X Kemudian kalikan dengan negatif X1 Lalu Fx1 kalikan X Fx1 dikalikan negatif X0 Sehingga kita punya ini Nah, selanjutnya kita integralkan Nah, di sini kita punya negatif Fx0 dikalikan X Berarti yang bisa kita integralkan adalah X Sehingga yang ini menjadi negatif setengah Fx0 dikali X kuadrat Nah, yang ini tidak punya X Maka kalau kita integralkan terhadap X Berarti kita punya Fx0 dikali X1 dikalikan X Yang ini berarti Fx1 dikali setengah X kuadrat Yang ini tidak ada X Berarti menjadi negatif Fx1 X dikali X0 dikalikan X Seperti ini Di mana nilai X-nya nanti dari X0 sampai X1 Nah, lalu kita dekatkan yang sama Di sini yang sama negatif setengah X kuadrat Ini setengah X kuadrat Lalu ini ada X, ini ada X Maka kita kelompokkan yang dekat Menjadi seperti ini Nah, lalu kita faktorkan Yang di sini kita faktorkan X Yang ini kita faktorkan yang setengah X kuadrat Sehingga kita punya ini Nah, selanjutnya Kita substitusikan nilai X0 sampai X1 Di X ya Berarti X-nya kita ganti menjadi X1 min X0 Ini X-nya kita ganti menjadi X1 min X0 Nah, berarti kita punya seperti ini Yang ini menjadi X1 min X0 Yang ini berarti menjadi X1 kuadrat Dikurangi X0 kuadrat Nah, seperti ini tadi Nah, selanjutnya Yang ini Kita ubah dulu bentuknya Nah, kalau kamu punya A kuadrat min B kuadrat Itu bisa kita peroleh dengan A plus B dikali A min B Berarti X1 kuadrat Dikurangi X0 kuadrat Itu bisa kita tuliskan menjadi X1 plus X0 Dikali X1 min X0 Nah, kita ubah bentuknya Berarti menjadi seperti ini Nah, di sini Kedua suku itu sama-sama memiliki X1 min X0 Ini punya X1 min X0 juga Sehingga bisa kita faktorkan Kita keluarkan X1 min X0 nya Berarti menjadi seperti ini Padahal kita ingat Bahwa X1 min X0 itu adalah H Sehingga kita punya Seper H kali H dari ini Nah, seper H kali H berarti 1 Sisanya adalah ini Nah, langkah selanjutnya Kita buka kurungnya Berarti kita kalikan setengah X1 plus X0 ke sini Dikalikan F X1 Dikalikan negatif F X0 Berarti kita punya Setengah dikali X1 plus X0 Dikali F X1 Dikurangi setengah Kali F X1 plus X0 Dikali F X0 Nah, di sini Ada F X0 Di sini ada F X0 Berarti kita Kelompokkan F X0 dengan F X0 F X1 dengan F X1 Nah, untuk F X0 Berarti kita punya F X0 dikali X1 min setengah Dikalikan X1 plus X0 Nanti kita punya ini Untuk F X1 Berarti ini Berarti F X1 Dikali negatif X0 Ditambah setengah X1 plus X0 Atau Positifnya kita Letakkan di depan Berarti menjadi Setengah Dikali X1 plus X0 Dikurangi X0 Seperti ini Lalu kita samakan Penyebutnya Menjadi 2 Berarti ini 2 X1 Dikurangi X1 plus X0 Yang ini X1 plus X0 Dikurangi 2 X0 Nah, kalau kita operasikan Berarti Menjadi 2 X1 Dikurangi X1 Dikurangi X0 Berarti menjadi X1 min X0 Yang ini X1 Ditambah X0 Dikurangi 2 X0 Berarti menjadi X1 Dikurangi X0 Seperti ini Nah, di sini Berarti kedua suku ini Sama-sama memiliki X1 min X0 Per 2 Kalau kita faktorkan Berarti kita punya Ini X1 min X0 Per 2 Dikali FX0 Plus FX1 Nah, kita ingat Bahwa X1 min X0 Itu adalah H Berarti kita punya H per 2 Kali FX0 Plus FX1 Nah, berarti Kita bisa Dapatkan Integral FX Terhadap X Dari X0 Sampai X1 Itu bisa kita hampiri Dengan H per 2 Dikali FX0 Plus FX1 Nah, ingat ya Ini tadi Baru dari X0 Sampai X1 Atau Bisa kita katakan Baru hanya melibatkan Dua titik saja Dua titik pertama Yaitu X0 Dan X1 Maka Kalau kita mau Mencari Keseluruhan Integralnya Dari titik X0 Sampai Xn Berarti kita Jumlahkan Tiap Hasil Subintervalnya Berarti Dari X0 Ke X1 Tadi kita Dapatkan Ini Dari X1 Ke X2 Berarti Menjadi H per 2 FX1 Ditambah FX2 X2 Ke X3 Berarti H per 2 Dikali FX2 Ditambah FX3 Dan Seterusnya Sampai Xn Min 1 Dan Xn Nah, kita punya Subintervalnya Seperti ini Nah, kalau kita Keluarkan H per 2 Berarti Kita akan Dapatkan Seperti ini H per 2 Dikali FX0 Ditambah FX1 Ditambah FX1 Ditambah FX2 Ditambah FX2 Dan Seterusnya Dimana Kalau kalian Perhatikan Disini FX0 Hanya Satu kali FX1 Itu Dua kali FX2 Dua kali Berarti FX3 Nanti Dua kali Sampai FXN Min 1 Juga Dua kali Sedangkan FXN Hanya Satu kali Berarti Yang di depan Dan di belakang Hanya Satu kali Sedangkan Yang di tengah Kita kalikan Dengan Dua Maka Kita punya Rumus Aturan Trapezium Dari titik X0 Sampai XN Itu menjadi Seperti ini H per 2 Dikali FX0 Ditambah Dua kali FX1 Tambah FX2 Dan Seterusnya Sampai FXN Min 1 Kemudian Ditambahkan FXN Nah Ini aturan Trapezium Nah Kita masuk Ke Contoh Disini Diketahui Integral Negatif X Pangkat 3 Dikurangi X Quadrat Ditambah 5X Ditambah 3 Terhadap X Dari 0 Sampai 2 Nah Disini Kalau Kalian Mau Menggunakan Integral Secara Analitik Mudah Tinggal Diintegralkan Kemudian Substitusikan Nilainya Tapi Disini Kalian Diminta Untuk Menghitung Integral Dengan Menggunakan Metode Trapezium 1 Pias Sampai 3 Angka Di Belakang Koma Nah Maksudnya 1 Pias Jadikan 1 Potongan Berarti Langsung Dari 0 Sampai 2 Kemudian Yang Kedua Kita Diminta Menghitung Dengan Metode Trapezium Banyak Pias Artinya Di Fungsi Itu Lalu Kita Potong Menjadi Beberapa Bagian Dimana Disini Ketentuannya Adalah H H 5 Berarti Dari 0 Sampai 2 Ini Kita Potong Setiap 0 5 Nah Kita Jawab Dulu Untuk Yang Pertama Berarti Rumus 1 Pias Dari X 0 Sampai X 1 Dari 0 Sampai 2 Langsung Itu Adalah H Per 2 F X 0 F X 1 Dimana H H Adalah X 1 Min X 0 X 1 2 X 0 0 H 2 Sehingga Integral Dari Fungsi H 2 2 2 2 F 0 F 2 Lalu Kita Substitusikan Cari Nilai F 0 Berarti Negatif 0 Pangkat 3 Dikurangi 0 Pangkat 2 Ditambah 5 Kali 0 Ditambah 3 Itu Untuk F 0 Sekarang F 2 Berarti Negatif 2 Pangkat 3 Dikurangi 2 Pangkat 2 Ditambah 5 Kali 2 Ditambah 3 Nah Kalau kita Operasikan Berarti Ini 3 Ditambah Yang Ini Negatif 8 Negatif 4 Ditambah 10 Ditambah 3 Nah Hasilnya Adalah 4 Nah Berarti Nilai Hampiran Dari Integral Negatif X Pangkat 3 Dikurangi X Kuadrat Plus 5 X Plus 3 Terhadap X Dari 0 Sampai 2 Metode Trapezium 1 Pias Nilai Hampirannya Adalah 4 Ya Atau Kalau Tadi Diminta 3 Digit Di Belakang Koma Berarti 4 0 0 0 Nah Selanjutnya Kalau kita Menggunakan Banyak Pias Dimana Hanya Tadi Adalah 0 5 Nah Ini Rumus Untuk Yang Banyak Pias Rumus Umumnya Tadi Nah Lalu Kita Tadi Mau Mengintegralkan Dari 0 Sampai 2 Dimana Hanya Adalah 0 5 Sehingga Dari 0 Sampai 2 Ini Kita Bagi Tiap 0 5 Sehingga Kita Akan Memiliki 5 Titik Yaitu 0 0 5 1 1 5 2 Jadi Ada 5 Titik Nah Karena 5 Titik Berarti Kita Punya Titik Dari X 0 Sampai X 4 Berarti Kita Integralkan Dari X 0 Sampai X 4 Berarti Rumus Umumnya Tadi Bisa Kita Tuliskan Menjadi Untuk X 0 Sampai X 4 Berarti H Per 2 Dikali FX 0 Ditambah 2 Kali FX 1 Ditambah FX 2 Ditambah FX 3 Ditambah FX 4 Nah Tadi Titiknya Ini X 0 X 1 0 5 X 2 1 X 3 1 5 X 4 2 Nah Berarti Kita Bisa Ganti Ini Berarti Menjadi F 0 Ini F 0 5 Ditambah F 1 Ditambah F 1 5 Yang Ini F 2 Sehingga Menjadi Seperti Ini Nah Maka Kita Belum Tahu Nilai F 0 Nilai F 0 5 Dan Seterusnya Maka Kita Cari Dulu Untuk F 0 Berarti Kita Peroleh 3 Kita Substitusikan Ke F F F F 0 3 F 0 5 Nya Adalah 5 1 25 Nilai F 1 Nya Adalah 6 F 1 5 Nya Adalah 4 8 75 F 2 Nya Adalah 1 Nah Selanjutnya Nilai-nilai Yang sudah Kita Dapatkan Itu Kita Substitusikan Ke Persamaan Itu Yang Di Sini Sehingga Kita Peroleh Seperti Ini Nah Lalu Kita Operasikan Berarti Ini Menjadi 16 Atau Hasilnya Adalah Nilai Hampirannya 9 Itu Caranya Kalau Yang Diketahui Adalah Fungsinya Kemudian Kita Diminta Untuk Mencari Integrasi Dengan Tadi Ada 2 1 Pias Dan Banyak Pias Nah Sekarang Contoh Yang Kedua Kalau Yang Disediakan Adalah Berupa Data Diskret Disini Diketahui Titiknya Adalah 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Dan Diketahui Nilai F Untuk Masing-masing Titik Perhatikan Disini Jaraknya Tiap Titik Adalah 0,1 Sehingga Hanya Adalah 0,1 Nah Kemudian Titiknya Ini X0 1,2 3,4 5 Berarti Dari X0 Sampai X5 Nah Karena Dari X0 Sampai X5 Berarti Kita Bentuk Umumnya Menjadi H Per 2 Fx0 Ditambah 2 Kali Fx1 Plus Fx2 Plus Fx3 Plus Fx4 Ditambah Fx5 Dimana Nilai Masing-masing F Sudah Ada Fx0 Itu Adalah 1 Fx1 Adalah 7 Fx2 Adalah 4 Fx3 Adalah 3 Fx4 Adalah 5 Dan Fx5 Adalah 9 Dan H Adalah 0,1 Sehingga Kalau Nilainya Disubstiskan Kita Punya Ini Kalau Kita Kerjakan Berarti Integrasi Dari Data Diskret Ini Adalah Hampirannya 2,4 Mudah Ya Nah Kira-kira Seperti Itu Langkah Integrasi Numerik Dengan Menggunakan Metode Trapezium Nah Di video Selanjutnya Kita Akan Belajar Bagaimana Menggunakan Aturan Simpson 1 Per 3 Dan 3 Per 8 Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Mohon maaf Bila ada Salah-salah Kata Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih